Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sarmuji yang juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menegaskan tidak ada wacana Munaslup di Partai Golkar karena semua masih terkendali dengan baik. Sesuai ADART Partai, Munaslup bisa dilakukan jika partai dalam kondisi genting dan terancam. Sementara terkait munculnya nama Luhut Bin Sarpanjaitan dan Bahlil Lahadalia, Sarmuji menilai kedua tokoh itu layak menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke depan. Pak Bahlil dan Pak Luhut, Pak Luhut Paten, Pak Bahlil hebat dan kedua-duanya memungkinkan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar tetapi tentu saja harus melalui mekanisme yang ada di dalam ADART. Tampil sebagai Ketua Umum memang ada mekanismenya, apalagi kalau lewat Buku Sawara Nasional Luar Biasa, hari-hari kedepan akan kita amati secara seksama. Kita akan mengikuti perkembangan kedepan dengan cara yang cermat dan seksama. Sarmuji berharap kader Partai Golkar bisa bersatu untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang.